selamat menikmati selamat pagi anak-anak how are you today? bagaimana kabarnya hari ini? semoga semua dalam keadaan sehat ya today we meet again to study English with Miss Milda hari ini kita mulai pelajaran bahasa Inggris lagi ya nah sebelum kita mulai pelajaran hari ini marilah kita berdoa terlebih dahulu semua tangannya diangkat ya kita berdoa ilah hadratin nabi mustafa rasulullah sallallahu alaihi wasalam wa ala alihi wa ashabihi wa zuriatihi wa ahli baidil kirab wa ilah hadrati syah abdul khadir jailani wa ilah hadrati syah hasim ashari wa ilah mu'asasah tarjiyah islamiyah khadwansari wa ilah asati zina wa talami zina wa walidina lahu mulfatiha sallallah zina an amta alaihim khayri lime ghayri limequdubi alaihim Walaqtullin Rabbi gfirli Wali walidayya Wali almu'minina Amin Raditu billahi rabbah Wabil islami dina Wabi muhammadin Nabiya wa rasulah Rabbi zidni ilma Warzukni fahma Baj'alni min ibadika Solihin Amin Ya Rabbal Alamin Allahumma Soli solatan Kamilatan Wasalim salaman Taman ala sayyidina Muhammadin Nilladih Tanhalubihil uqadu Dan farijubihil purabu Watukdo bihil hawa'iju Watu'nalu Bihil rogo'ibu Wa musnul hawatimi Wa yustazqal ghamamu Biwasihil karimi Wa ala ala alihi Masyumihi Masyumihi Fi kulli Lam hati Wa nafasi Wa nafasim Bi adati Kulli Ma'lumillah Wa nafasim Today we are going to learn about parts of the body Hari ini kita akan belajar tentang bagian-bagian tubuh Jangan lupa videonya disimak baik-baik Dan dirangkum di buku catatan bahasa inggris ya Head Kepala Hair Rambut Eye Mata Ear Telinga Chin Dagu Cik Pipi Nose Hidung Forehead Dahi Eyebrow Alis mata Mouth Mulut Lip Pipir Tip Gigi Ini sebelumnya kita ulangi lagi ya Head Kepala Hair Rambut Eye Mata Ear Telinga Chin Dagu Cik Pipi Nose Nose Hidung Forehead Dahi Eyebrow Alis mata Mouth Mulut Lip Pipir Tip Kiki Bagian Bagian tubuh Selanjutnya Bagian tubuh yang selanjutnya Yaitu Thumb Lidah Neck Leher Shoulder Bahu Arm Lengan Hand Tangan Finger Jari Elbow Siku Stamage Perut Back Punggung Knee Lutut Tuh Jari Kaki Foot Kaki Sekali lagi ya Tong Lidah Neck Leher Shoulder Bahu Bahu Lengan Hand Tangan Finger Jari Elbow Siku Stamage Perut Back Punggung Knee Lutut Tuh Jari Kaki Foot Kaki Selanjutnya Kita akan Mempelajari Kegunaan Atau fungsi Dari Beberapa Bagian Tubuh Kita Yang pertama I use My eyes To see Artinya Aku Menggunakan Mataku Untuk Melihat I use My nose To smell Aku Menggunakan Hidungku Untuk Mencium Bahu Kemudian I use My ear To listen Aku Menggunakan Telingaku Untuk Mendengarkan Selanjutnya I use My mouth To eat Aku Menggunakan Mulutku Untuk Makan I use My hand To hold Aku Menggunakan Tanganku Untuk Memegang Yang terakhir I use My foot To take A walk Artinya Aku Menggunakan Kakiku Untuk Berjalan Jalan Sampai Disini Bisa Dipahami Ya Sekian Sekian dulu Materi Kita Hari ini Semoga Ilmu Anak-anak Bermanfaat Jangan lupa Dicatat Materi Yang sudah Diterangkan Tadi Kemudian Nanti Catatannya Dibawa Ketika Ke Sekolah Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh